Intro Kuburan memang identik dengan hal-hal yang berbau horor Banyak cerita misteri yang terjadi di kuburan Wajar saja jika kuburan bisa dikatakan menjadi tempat yang angker Tempatnya yang sepi dan biasanya ditumbuhi pepohonan lembat seperti bambu Membuat kuburan menjadi tempat yang ikdakuti meskipun dilalui pada siang hari Tapi meskipun begitu ada beberapa rumah yang dibangun malah berdekatan dengan kawasan kuburan Entah alasan apa yang mereka miliki hingga berani membangun rumah berdekatan dengan kuburan Sebuah rumah yang berdekatan dengan komplek kuburan tidak jarang sering dikaitkan dengan rumah angker Tapi tidak semuanya seperti itu Berikut ini ada kisah mistis yang menceritakan tentang sebuah rumah yang letaknya berdekatan dengan komplek kuburan Cerita horor rumah angker ini merupakan sebuah kisah yang berdasarkan pengalaman pribadi sang pemilik rumah Yang bernama Ishan Cerita ini berau dari dirinya yang harus pindah rumah bersama istri dan tiga orang anaknya ke rumah ibu mertuanya yang kosong Karena ibu mertua beliau telah meninggal dunia Dan tidak ada anggota keluarga mereka yang mau tinggal di sana karena rata-rata sudah berkeluarga dan punya rumah masing-masing Lagipula tidak ada yang mau tinggal di rumah yang berada di depan kuburan itu Ibu mertua Ishan sebelum meninggal berpesan agar Ishan dan anaknya yang merupakan istri Ishan untuk pindah mengisi rumah ini Ibu mertuanya tidak mau rumahnya ini dibiarkan kosong apalagi sampai harus dijual Ishan dan istrinya pun menghormati permintaan ibu mereka dan mau pindah ke rumah yang sudah berdiri lama ini Beberapa minggu setelah Ishan dan istrinya beserta tiga orang anaknya tinggal di rumah armarum ibu mertuanya ini Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan tempat ini Banyak sekali kejadian-kejadian yang janggal terjadi di rumah ini Seperti pada malam kemarin saat dirinya baru pulang lembur Ia dengan jelas melihat istrinya sedang masak di dapur Saat ia sapa, sang istri hanya diam saja tak menyaut seperti biasanya Karena lelah Ishan pun pergi ke kamar untuk istirahat Dan anehnya, tak beberapa lama istrinya datang membawa sebungkus martabak Ishan mulai curiga saat melihat baju yang dikenakan istrinya saat ini Tidak sama dengan baju yang ia pakai saat di dapur Ia pun bertanya kepada sang istri yang rupanya membantah kalau ia tadi ada di dapur Istri saya bilang katanya dia habis pergi ke depan beli martabak Saya pikir dia bercanda pas lihat di tangannya pegang pupusan Yang emang benar istrinya martabak Ya, saya langsung shock Orang saya barusan lihat dia ada di dapur lagi masak Lembutnya digerai kayak biasanya Bukan hanya itu saja Beberapa hari setelah kejadian aneh di dapur Terjadi lagi kejadian yang menurutnya benar-benar membuat ia merasa ketakutan Kejadian ini tidak hanya disaksikan oleh dirinya Melainkan juga dengan istrinya Seperti biasa, kejadian menyeramkan ini terjadi pada malam hari Tepatnya pukul 12 malam Saat mereka sedang asik menonton TV di ruangan tamu Tiba-tiba ada angin kencang yang keluar dari arah jendela yang seingkat mereka sudah mereka tutup rapat Saat istrinya mengecek jendela Ternyata kondisi jendela masih tertutup rapat Tak lama kemudian Mereka dikejutkan oleh kehadiran belasan bayangan hitam kecil yang berbentuk seperti burung Bayangan-bayangan tersebut Berterbangan menuju dapur Dan menjatuhkan peralatan masak yang ada di sana Cerita misteri ini membuat Isan sering dihinggapi rasa takut sampai saat ini